Sebulan dari cerita ini, apa emang ini disengaja? Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep Dan seperti biasa, di channel ini gue bakal selalu share Mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun Semua yang merubung dengan virtual reality atau VR Di video kali ini, gue bakal bahas update terbaru Mengenai Oculus Quest Pro atau Metal Quest Pro guys Sebelumnya gue udah pernah bahas mengenai Project Cambria Tapi gue juga masih bingung sih sebenernya Sebenernya Project Cambria itu Oculus Quest Pro atau bukan sih? Tapi yaudahlah, yuk kita langsung aja bahas di video ini Stay with me and let's begin Headset masa depan yang selama ini menjadi rahasia besar Meta akhirnya terungkap secara gak sengaja guys Perangkat itu dinamai Project Cambria Atau saat ini dikenal dengan nama Meta Quest Pro Meta Quest Pro adalah versi terbaru dari produk VR headset dari Meta Yang sebelumnya punya brand Oculus ya Dengan produk terakhirnya adalah Oculus Quest 2 Pengumuman rilis ini konon katanya bakal dilaksanakan nanti tanggal 11 Oktober 2022 Di Meta Connect AR or VR Conference Ya kita tunggu aja lah nanti ya Sayangnya itu bukan weekend sih Jadi gue gak bisa live reaction karena hari kerja Tapi gak tau juga sih kalau acaranya malam mungkin ya gue bisa bikin video live reaction ya gitu ya Kalau menurut beberapa sumber kemungkinan Quest Pro bakal dirilis pada tanggal 25 Oktober 2022 Ya kita tunggu aja ya Meta Quest Pro bakal lebih difokuskan ke bisnis atau produktivitas dibandingkan ke gaming katanya Jadi dengan begitu pekerjaan-pekerjaan kita dapat dipermudah dengan adanya VR headset gitu ya Dan mungkin dari sisi harganya juga harusnya lebih mahal dibandingkan dengan harga Meta Quest 2 saat ini Banyak yang memprediksikan kalau harganya itu bakal sekitar 800-1500 dolar guys Wih dih lumayan ya Jauh dibandingkan Quest 2 Belum lagi kalau udah dijual di Indonesia pasti harganya melambung tinggi guys Nah berita terbarunya nih kayaknya Mark Zuckerberg saat ini lagi gak mood banget Punya suasana hati yang buruk setelah dia tau Kalau baru-baru ini ada yang ninggalin sebuah perangkat headset VR Meta ya Meta Quest Pro di sebuah kamar hotel guys Nah konon katanya si headset VRnya itu ditemukan sama salah satu pegawai hotel disitu Entah disengaja atau memang bener-bener ketinggalan Si pegawai hotel bilang kalau misalnya dalam seminggu gak ada yang ambil Dia mau ambil buat jadi miliknya katanya Tapi sayang sekali gak lama kemudian pemiliknya datang dan mengambil kembali headset yang ketinggalan tersebut Menurut salah satu sumber yang gue ambil yaitu Upload VR Headset yang lupa dibawa sama pemiliknya tersebut ditemukan oleh pekerja hotel yang bernama Ramiro Cadenas Yang mana doi nemuin VR headset dan ngelanjutin posting beberapa gambar box atau kemasan perangkat tersebut Di grup Facebook Oculus Quest 2 Di kemasannya ada tulisan stiker yang dengan jelas menyatakan not for sale engineering sample Dan bawa-bawa branding Meta Quest Pro Yang bikin gue heran Ini kok kemasannya mirip banget kayak Oculus Quest 2 Mulai dari penempatan merk di sebelah kiri atas Storage di sebelah kanan atas Warna kemasannya putih Sehingga gue mikir ya Ini mah upgradean Quest 2 Upgradean Quest 2 bukan VR headset yang bener-bener baru gitu Lagian harusnya kemasan yang fokus ke bisnis atau produktifitas itu harusnya dibuat kemasan yang berbeda gitu ya Dibanding dengan Oculus Quest 2 Tapi ya sudahlah Nah gilanya lagi selain foto doang Dia merekam video unboxing juga guys Dengan alasan biar orang-orang itu pada percaya Karena kalau dari foto doang kan orang yang kaya itu editan atau bukan gitu kan Nah video unboxing tersebut Mengkonfirmasi bahwa Quest Pro menggunakan 5 kamera eksternal di headsetnya 3 ada di depan dan 2 di sampingnya gitu ya Nah fungsi dari kamera-kamera yang ada di depan tersebut Gak lain adalah untuk passthrough cam Dimana ini jadi keunggulan dari VR headset ini Yang disebabkan VR headset pertama di dunia yang pakai sistem color passthrough dengan resolusi tinggi Mencapai 16MP RGB sehingga dapat mengimplementasikan sebuah mix reality yang ciamik banget Bisa menggabungin dunia nyata dengan dunia gaib dengan resolusi tinggi Sedangkan kamera yang di sampingnya itu berfungsi buat ngebaca hand tracking Dan juga tracking dari controller dan juga lingkungan nyata sekitar kita Nah selain itu Meta Quest Pro juga punya fitur baru yang ada di Quest sebelumnya Yaitu adalah face dan eye tracking Yang mana ini bisa membuat avatar kita tuh bisa berekspresi sesuai dengan ekspresi wajah asli kita Membuat social experience kita tuh bisa lebih realistis kayak gitu Untuk bentuk headsetnya sendiri Gila banget sih Slim banget ya Tipis dan juga lebih compact daripada Quest 2 Warnanya hitam dan dibuat lebih mirip ke kacamata hitam kayaknya Untuk lensanya sendiri udah pakai lensa pancake atau pancake lens Sehingga bisa powerful untuk VR headset yang tipis Nah di belakangnya ada baterai dan juga desain strapnya itu dibuat bentuk halo strap ya Sehingga ini bakal super nyaman dipakai Berat bakal ditopang di dahi dan juga di belakang kepala kita Teman-teman bakal jauh lebih nyaman pakai bentuk seperti ini dibandingkan dengan bentuk strap Quest 2 saat ini Video tersebut juga mengungkapkan bahwa kedua controller menggunakan kamera onboard alih-alih pakai ring ya Kayak controller Quest 2 kan pakai ring Jadi dikontrolnya ini nanti Quest Pro nggak pakai ring atau bulatan dikontrolnya itu Jadi kelihatan lebih slim dan compact gitu Nggak makan ruang kalau-kalau nanti mau disipen di tas dan juga wadah apalah Posting selanjutnya ada Zektarius Gaming mengkonfirmasi bahwa Quest Pro memang menyertakan charger charger dock untuk baterainya sendiri udah include dalam kontrolernya Baterai yang bisa di charge dan juga nggak bisa dicabut Sebenarnya gua agak kurang setuju sih kalau pakai baterai yang di charge kayak gitu Karena biasanya malah lebih boros dan mungkin setiap malam Sehabis main tuh harus di charge lagi biar ketika main tuh penuh lagi baterainya Beda hanya sama baterai A2 atau AA yang mana bisa tahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Tergantung pemakaian juga sih Tapi kelebihannya dengan charging dock ini yaitu kita nggak perlu repot ganti baterai dan juga kehabisan baterai Tapi ya tetap direpotkan dengan borosnya baterai dan juga harus selalu di charge kayak gitu Meta harusnya nggak bakal ngejinin gambar dan video unboxing tersebut tetap tersedia di Facebook Terus-us-us-an harusnya ya Dan mungkin kayaknya orang yang meninggalkan headset di kamar hotel itu memang seorang teknisi di Meta Dan mungkin sekarang lagi nyari pekerjaan baru atau seenggaknya bakal menghadapi teguran serius di tempat kerjanya Dimarahi nama Bang Mark Zek gitu ya Atau Cardenas alias si pegawai hotel juga mungkin mencari pekerjaan baru Kalau pihak hotel tau bahwa dia ngebongkar-bongkar properti punya tamu kan itu nggak boleh ya Oh ya katanya VR headset yang ketinggalan tersebut kini udah diambil sama pemiliknya Ya kita doain aja mudah-mudahan pemiliknya itu nggak dibarahin sama bosnya Karena kecerobohannya itu kelupaan ngambil perangkat VR itu ya Yang secara nggak langsung ngebocorin ke kita semua bahwa Quest Pro itu berbentuk seperti itu Dan juga fitur-fitur seperti itu sehingga nggak jadi kejutan buat kita semua yang saat ini penasaran Tapi gue mikir lagi sih apakah itu adalah salah satu bentuk viral marketing yang bahkan sebenarnya kisah ini dilakukan sama pihak Meta sendiri Buat ngepromosikan Meta Quest Pro Who knows Yang pasti kita tunggu aja update resminya di Meta Connect Nanti ya guys Dan kebetulan sekitar sebulan lagi Meta Connect nanti bakal diluncurkan Sebulan dari cerita ini Apa emang ini disengaja Gimana menurut teman-teman apakah ini disengaja atau bukan Coba komen di bawah ya Oke teman-teman semuanya itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk di subscribe dulu dan klik tombol lonceng ya Biar teman-teman selalu dapat update notifikasi setiap gue upload video yang baru Oke teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax